Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم وَلَا الظَّالِّينَ رَبِّيُفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ آمين Kemudian dilanjutkan dengan doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim رَبِّيْتُ بِاللَّهِ رَبَّةِ وَبِالْإِسْلَامِ دِينَ وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيَّ وَرَسُولَةً رَبِّيْ زِدَقْنِي عِلْمًا وَرْزُقْنِي فَهْمًا آمين Nah kemudian sekarang dilanjutkan dengan doa salawat naryan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli sallatan kamilatan wasalim salaman Taman ala sayidina Muhammadinilladhi Tanhalubihi al-uqadu wa tanfariyubihi al-qurabu Watuqudabihi al-hawaiju Watu'nalubihi al-rawaibu Wahusnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Bi-wajhihi al-kariyim Wa'ala alihi Wasuhbihi fi kulli Lamhatin wa nafasin Wa nafasin bi'adadi Kulli ma'lumin lak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak berjumpa lagi dengan Bu Fitri pada hari Senin ini Anak-anak kita mulai materi pembelajaran daring Kegiatan pelajaran mengajar di hari yang pertama ya anak-anak ya Dengan tema diri sendiri Hari ini Bu Fitri selain wali kelas B3 juga guru sentra persiapan Hari ini pembelajaran apa di sentra persiapan? Di sentra persiapan pembelajaran untuk hari ini yang pertama yaitu anak-anak membuat kartu nama Anak-anak tugas yang pertama yaitu memberikan identitas nama anak-anak pada kartu nama yang sudah dibagikan oleh Bu Fitri Tugasnya yang pertama yaitu anak-anak kan punya foto di rumah Fotonya ditempel di atas Ini seperti Bu Fitri Ini fotonya Bu Fitri sama Bu Fitri ditempel di atas Setelah fotonya ditempel di atas Nanti di bawahnya ditulis identitas anak-anak Nama anak-anak siapa? Namanya Fitri Nuraini Ditulis di sebelah sini Fitri kelas berapa? Kelompok B3 Untuk yang kelompok B2 juga ditulis kelompok B2 B1 juga ditulis B1 B4 juga ditulis kelas B4 Itu ya anak-anak ya Dan anak-anak rumahnya di mana? Rumahnya Fitri di Kebonsari Jadi anak-anak nulisnya di Kebonsari Ini nih anak-anak ya tugas yang pertama Yang pertama yaitu menempelkan foto di kartu nama Kemudian di bawah foto ditulis namanya siapa? Kemudian berada di kelompok B berapa? Dan alamatnya di mana? Ini tugas sentra persiapan yang pertama Anak-anak tadi itu tugas sentra persiapan yang pertama Sekarang tugas sentra persiapan yang kedua yaitu ada di LKS halaman 3 Nanti sama Bu Fitri juga akan dibagikan LKS dan ini LKS halaman 3 Tugasnya apa? Tugasnya anak-anak ini ada dua topi Ini topi perempuan dan ini topi laki-laki Tugasnya memilih topi sesuai dengan jenis kelaminmu Dan beri tanda centang pada topi yang sesuai dengan jenis kelamin Dan kemudian garis putus-putusnya ini ditarik garis sehingga menjadi gambar topi yang sangat indah Yang sangat bagus ya anak ya Karena Bu Fitri jenis kelaminnya perempuan Jadi Bu Fitri centang topi yang perempuan Kemudian sama Bu Fitri garis putus-putusnya ditebeli Sampai selesai dan menjadi topi yang sangat bagus Setelah selesai ditebeli Tugas anak-anak mewarnai Diwarnai seperti ini Warnanya boleh terserah anak-anak Anak-anak suka warna biru boleh Warna ungu juga boleh Ini tugas yang kedua Kalau anak-anak berjenis kelamin laki-laki Laki-laki lah yang dikasih tanda centang Kemudian garis putus topi laki-laki ditebeli Dan diwarnai Ini tugas yang kedua Jangan lupa tulisan ini juga ditebeli ya sayang ya Topi Anak-anak sekalian belajar membaca ya Ini tugas yang kedua Selamat mengerjakan anak-anak Nah anak-anak demikian tadi materi di sentra persiapan Sekarang materi pertama dan kedua sudah selesai Sekarang kita beranjak ke materi yang ketiga Materi yang ketiga yaitu kita menyanyikan lagu Aku bangga menjadi diri sendiri Lagunya nanti akan dinyanyikan oleh Bu Widya ya sayang ya Nah anak-anak disini Bu Guru akan mengajak anak-anak Yaitu menyanyikan lagu diri sendiri Nah disini Bu Guru akan menyanyikan terlebih dahulu Anak-anak mendengarkan ya Nanti di rumah anak-anak bisa mencoba Coba ya didengarkan Bu Guru Satu, dua, tiga Aku diriku sendiri Kamu dirimu sendiri Aku dan kamu sama-sama Ciptaan Allah yang maha kuasa Aku punya mata Kamu juga punya Aku punya hidung Kamu juga punya Aku punya mulut Kamu juga punya Aku dan kamu sama Diri sendiri Nah bisa kan anak-anak Nanti anak-anak menirukan di rumah Nanti tugasnya cukup di voice note Bisa kan anak-anak Alhamdulillah anak-anak Tugas untuk hari ini sudah selesai Materi untuk hari Senin Di sentra persiapan Tugas yang pertama Kedua dan ketiga Tadi sudah diterangkan sama Bu Fitri Untuk pengumpulan tugasnya Tugas yang pertama Yaitu tadi Apa anak-anak? Tadi menulis identitas diri Di kartu nama Itu tugas yang pertama Jangan lupa ditempel fotonya Ya sayang Dan tugas yang kedua Yaitu Anak-anak Memberi tanda centang Pada topi yang sesuai dengan jenis kelamin anak-anak Kalau anak-anak perempuan Topinya juga perempuan Setelah itu ditebeli garis lurus Garis putus-putusnya Dan diwarnai Itu tugas yang kedua Untuk tugas yang pertama Dan yang kedua Nanti hasilnya Difoto Dikolase Kemudian dimasukkan Di link pengumpulan tugas Jadi Tugas yang pertama Tugas yang kedua Difotokan bersama-sama Ya anak-anak ya Nanti setelah itu Dimasukkan di link pengumpulan tugas Dan untuk tugas yang ketiga Yaitu Menyanyi Di voice note aja Nanti Menyanyinya di voice note Dikumpulkan Di grup kelas Masing-masing ya anak ya Itu tugas yang ketiga Dan untuk tugasnya Bu guru tunggu Sampai pukul 12 Anak pintar Anak hebat Anak soleh-soleha Jangan lupa Kita belajar disiplin Sejak dini Agar nanti Kelak sampai dewasa Anak-anak terbiasa disiplin Tidak terbiasa Molor Ya sayang ya Anak-anak pasti bisa Mengerjakan tugas Sebelum pukul 12 Bisa ya sayang ya Aku bisa Alhamdulillahirrohabilalamin Demikian tadi Pembelajaran Di sentra persiapan Dengan Bu Fitri Bu Fitri Guru sentra persiapan Nanti akan Masuk di kelas B1 B2 B3 Dan di B4 Selain Bu Fitri Guru sentra persiapan Bu Fitri juga Wali kelas B3 ya sayang ya Tapi untuk materi ini Materi tentang Sentra persiapan Nanti Bu Fitri Akan masuk ke kelasnya Anak-anak semuanya Anak-anak Agar ilmu Yang anak-anak Peroleh hari ini Manfaat Barokat Dunia dan akhirat Mari kita tutup Pembelajaran ini Dengan membaca Surat Al-Asr Mari kita tundukkan Kepala sebentar ya sayang ya Kita membaca Surat Al-Asr Dibaca surat Al-Asr A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal-Asr Artinya Dengan nama Allah Aku berserah diri Kepadanya Dan tiada daya Upaya Melainkan Dengan pertolongan Allah Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Kegiatan di sentra persiapan Sudah selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh